Ganti! Berkunjung ke kota Medan tidak lengkap rasanya bila tidak mampir ke Danau Toba. Karena Danau Toba ini memiliki keunikan di mana ada sebuah pulau yang ada di tengah danau. Dan pulau yang saya maksud, apalagi kalau bukan pulau Samosir. Setibanya di pulau Samosir, hari pun sudah mulai gelap. Namun hal itu tidak menurunkan semangat saya dan ratusan peserta jelajah wisata budaya yang ingin menikmati acara yang sudah disiapkan oleh Panitia. Hmm, rasa lelah di perjalanan Sakan Sirna ketika kedatangan kami di pulau Samosir disambut dengan iringan musik khas Sumatera Utara. Mulai dari tarian tortor hingga hiburan batak kustik. Apalagi yang menyambut kami langsung Bupati Samosir, Rapi Din Simbolon, yang sudah menyiapkan kedatangan special buat kami. Bahkan kami diberi cindera mata berupa haim ulos ke beberapa perwakilan peserta dan marketing head MNC Preho, Diana Ring. Bupati Samosir sangat antusias menyambut kedatangan peserta jelajah. Dia mengapresiasi acara ini dan sangat mendukung kegiatan positif ini sebagai ajang untuk promosi pulau Samosir. MNC ini, dia sebagai travel, dia sebagai travel, tentu akan mengenalkan seluruh objek pemiksa dari seluruh Indonesia, termasuk Samosir. Kemudian disiarkan lagi melalui televisinya, tentu menjadi sesuatu nilai pengembangan destinasi kami. Terima kasih buat MNC. Wisata di pulau Samosir perlu digenjot agar semakin menarik minat wisatawan, sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Sumatera Utara. Pulau Samosir memiliki banyak hal menarik, baik dari keindahan alam maupun budaya lokal yang perlu diperkenalkan kepada dunia. Kali ini kita tidak hanya menonjolkan keindahan alam, tapi kita menonjolkan budaya. Makanya budaya itu merupakan satu hal yang sangat menarik dan membuat kontinuitas yang tinggi dalam pariwisata. Nah, sedikit berbagi tips buat Anda yang ingin mengunjungi tempat ini, menikmati keindahan alam Samosir paling pas dirasakan pada pagi dan sore hari. Traveler bisa menikmati gradasi warna langit yang menakjubkan dan melihat matahari tenggelam bersama suhu udara dingin, khas dan otobat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.